Pewakili Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Amirullah, membuka kegiatan Rakor Unit Pengumpulan Zakat atau UPZOPD, BUMD, Sekolah, Madrasah Sekota Jambi, tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Basnas Kota Jambi. Selasa 5 November 2024, penyerahan bantuan penyaluran dana zakat secara simbolis kepada pelaksana Fardu Kifaye, Guru Ngaji Don Pami dan mahasiswa Budi Mahcid dari Basnas Kota Jambi tahun 2024. Dalam sambutannya, Amirullah menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya wujud komitmen bersama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, yang merupakan hal terpenting dalam memperkuat solidaritas sosial, menggerakkan kepedulian, serta menjadi sarana pemerataan kesejahteraan. Bantuan yang diserahkan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk saling membantu dan menebar keberkahan kepada sesama. Melalui dana zakat ini diharapkan agar para penerima dapat terbantu dalam meringankan kebutuhannya, serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga memberikan apresiasi kepada pelaksana Fardu Kivaya, guru gaji non-fami dan mahasiswa mudi mahcid atas pengabdian yang tulus selama ini terhadap masyarakat. Sehingga menjadi pembimbing dan penerang dalam kehidupan keagamaan, sekaligus penopang nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Selanjutnya, Banyak Ibu, mau izin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nijian kepada kami terkait dengan lagi sosialisasi edukasi pegal dan dimulai dengan pangkapan hukum, terkait dengan bagaimana generalisasi pegal 1-2023 itu ya. Bapak Ibu, udah paham balik sudah dibahas juga, sudah diskusi berbohasan berikutnya yang ditugaskan atau diberikan namanya kepada Pak Nijian 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 kepada Pak Nijian. Itu juga, itu di sekolah hidupnya, tapi binas pendidikan. Kalau terkait dengan uang itu kan, jangankan 1000, 2000, 100 perahnya, agulacaman dalam tanpa penting demo gitu ya. Demonya tidak di sekolah, karena sekolahnya objek vital yang tidak boleh untuk demo, tapi demonya di katotis sih. Nah, kayaknya, apa namanya, ini menjadi tambahan masukan bagi orang yang ingin demo, itu demo lagi. Jadi cari nanti saya dalam hal ini menyampaikan beberapa konsentrasi dan bagaimana kemudian kita bisa beristirahat di tengah-tengah regulasi itu Tapi juga upaya kita untuk bagaimana infakliting lalu perangkat pendidikan kan itu bagus ya Amirullah juga menekankan peran penting unit pengumpul zakat atau UPZ dalam memastikan pengelolaan zakat yang amada, efektif, dan tepat sasaran Dalam hal itu ada beberapa hal yang perlu difokuskan dalam pelaksanaannya